Intro Tanpa Thomas Tuchel, Chelsea tetap lanjutkan proyek perekutan The Claren't Rise. Klub Premier League Chelsea dilaporkan masih kesem-sem dengan sesuai The Claren't Rise. Chelsea dilaporkan masih akan mencoba merekrut sang gelandang pada tahun 2023. Namanya kini menjadi salah satu pemain yang kerap dikaitkan dengan Chelsea. Ia disebut-sebut menjadi pemain incaran Thomas Tuchel sejak ia menjabat sebagai manajer Chelsea. Seperti yang sudah diketahui, Tuchel telah dipecat manajemen Chelsea. Alhasil rumah transfer The Claren't Rise mulai meredup. Dilansir Give Me Sport, Chelsea masih tertarik dengannya. Mereka akan menunjukkan proses perekutan sang gelandang tahun 2023 nanti. Menurut laporan itu, Chelsea akan mencoba untuk merekrut The Claren't Rise. Ini dikarenakan mereka butuh gelandang pertahanan baru pada musim depan. Ngelokanti dilaporkan bakal caput musim panas tahun depan. Dia tak mau menaikkan kontrak baru dengan Chelsea. Alhasil, Chelsea harus menjadi suksesor kante. Negalan Rise dinilai cocok untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan pemain timas Perancis itu. Menurut laporan yang sama, Tampa Rise ini sudah mendapatkan restu dari manajer baru Chelsea, Graham Potter. Potter dilaporkan sangat terkesan dengannya. Dia menilai sang pemain itu bakal cocok dengan skema yang ia rancang di Chelsea. Itulah mengapa Chelsea bakal tampil out-out untuk merekrut Rise pada tahun 2023. Jika Chelsea seharusnya ingin datangkannya, maka mereka disiap keluar uang dalam jumlah yang besar. Sang gelandang dilaporkan hanya akan diizinkan pergi jika Wissam menerima pinangan sebesar 100 juta ponks. Kepa Akwi lewatkan peluang untuk tinggalkan Chelsea. Kepa asas Spanyol Kepa Lezabalaga mengungkapkan botrinya memiliki peluang cabu dari Chelsea lebih dari sekali, akan tetapi ia sengaja melewatkan kas tersebut. Kepa semangat menjadi kepa nomor 1 Chelsea, tetapi performanya tak bisa konsisten. Akibatnya ia pun dikusur ke bangku cadangan. Posisinya kemudian diisi oleh Edermendi secara reguler. Dikarenakan sering dibangku cadangan, ia kerap disebut botak cabu dari Chelsea. Sejumlah Kepa pun dikaitkan dengannya. Kepa Lezabalaga sempat dikaitkan dengan Zio. Selain itu, ia juga disebut diminati oleh Nice. Kepa mengakui bahwa memang ada ketertarikan dari sejumlah Kepa. Namun ia mengabarkan semua tawaran itu dan tetap bertahan di Chelsea. Ya, ada. Tetapi Kepa selalu memberi saya kepercayaan mereka. Mereka selalu ingin saya menjadi bagian dari Skop. Kami menganalisisnya dan saya senang bertahan dan berada di Kepa ini. Kepa adalah anggota timnas Spanyol. Tetapi ia terakhir kali dipanggil timnas pada Juli 2020. Halusnya untuk masuk ke timnas Spanyol sekarang ini tentu cukup berat. Namun hal itu tak menurutkan tiketnya untuk bisa dipanggil timnas laki dan bermain di Piala Dunia nanti. Setelah saya memimpikannya, saya mendapat hak istimewa berada di Rusia dan saya bekerja untuk berada di sana. Kali ini saya tidak bermain di klub itu sulit. Kali ini saya tak bermain di klub itu sulit. Tetapi saya merasakan kepercayaan dari satu pelatih tim nasional dan mudah-mudahan jika saya memiliki kontinuitas di klub saya, saya bisa berada di sana. Kepa tentu sedih tukul dipecat. Tapi ia mengaku menerima poter dengan tangan terbuka. Padahanya hanya beberapa hari kami bersamanya. Ini adalah minggu yang sedikit gila. Ketika seorang pelatih dengan siapa kami memiliki begitu banyak momen bagus pergi, itu selalu sedikit menyedihkan. Dalam pelatih baru, ada ide-ide baru. Main sebagai wingspec di Chelsea, Sterling menikmati. Chelsea ditahan imbang selalu dalam SD 2 Liga Champion 2022-2023. Bermain di Stamford Beat, dobus dan tim tamu dengan skor imbang 1-1. Pertandingan itu sekaligus menjadi debut gambot sebagai pemain hanya Chelsea. Tentu setiap keputusannya diperhatikan, khususnya soal gaya main Chelsea yang baru. Menariknya, ia memainkan formasi 3-5-2, tak jauh berbeda dengan taktik Thomas Schuchel sebelumnya. Namun kali ini justru Ramesheli, yang diminta mengisi post wingspec kiri. Posisi dan peran tersebut jelas bukan yang biasa diambil setaring di lapangan. Lantas apa katanya? Selama membela Main City sebelumnya, ia dikenal sebagai wingers dan penyerang. Jaya lebih sering bermain dalam peran ofensif di lapangan. Artinya, ia perlu beradaptasi dalam peran baru yang diminta poter. Sejauh ini, dia mengaku tak ada masalah. Saya memainkan peran yang sedikit berbeda di bawah pelati baru dan saya menikmatinya. Bermain melebar, lama-kelamaan saya akan jauh lebih baik. Saya senang bisa bermain di lingis serang, tapi pelati meminta saya bermain melebar, menyebukkan big saya pelawan, masuk ke kota penalti, dan menciptakan peluang. Imbang satu-satu dengan sabuk tentu bukan hasil yang diharapkan poter di lagu perdananya. Ramesh jaring tahu bahwa hasil tersebut kurang memuaskan, tetapi Chelsea memang masih dalam tahap adaptasi di bawah pelati baru. Hasil tentu jelas membuat frustasi. Dengan gaya main kami, peluang-peluang yang kami ciptakan. Beka justru mencetak gol hanya dengan satu peluang. Padahalnya hasil ini terbilang buruk, tapi saya kira kami sesekali menunjukkan sepak bola api. Menurut saya, kami seharusnya bisa memenangi pertandingan ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!